Hai inggit Garnasih inggit Garnasih lahir di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Jawa Barat pada tanggal 17 Februari 1888 dan meninggal di Bandung Jawa Barat tanggal 13 April 1984 pada umur 96 tahun ia terlahir dengan nama Garnasih saja Garnasih merupakan singkatan dari kesatuan kata Hegar Asih dimana Hegar berarti segar menghidupkan dan Asih berarti kasih sayang ketika ia menjadi seorang gadis ia adalah gadis tercantik diantara teman-temannya teman-temannya sering berkata mendapatkan senyuman dari Garnasih ibarat mendapat uang seringgit itulah awal mula sebutan inggit yang kemudian menjadi nama depannya saat masih remaja inggit adalah kembang desa di kampungnya banyak lelaki yang berupaya mendekat untuk sekedar bisa mencuri perhatiannya ia pernah dipersunting oleh Nata Atmaja seorang patih di kantor residen Priangan tetapi tidak bertahan terlalu lama setelah bercerai dengan Nata Atmaja kemudian beliau menikah lagi dengan Haji Sanusi seorang pengusaha yang aktif di syarikat Islam terakhir inggit Garnasih kemudian menikah dengan presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno di Bandung pada tanggal 24 Maret 1923 meskipun keduanya terpaut usia yang cukup jauh dimana Soekarno saat itu masih berusia 21 tahun sedangkan inggit berusia 34 tahun saat menikah itu beliau menjadi istri yang kedua karena Soekarno masih memiliki istri yang pertama yaitu Siti Putri Putari Putri dari Hos Cokro Aminoto selama hampir 20 tahunan beliau menjadi istri Soekarno tetapi kemudian bercerai pada tahun 1942 sekalipun bercerai sudah bercerai inggit masih tetap menyimpan perasaan terhadap Soekarno termasuk melayat saat Soekarno meninggal kisah cinta inggit Soekarno ditulis menjadi sebuah roman yang disusun oleh Ramadan KH dan dicetak ulang beberapa kali sampai sekarang inggit adalah sosok perempuan Sunda yang tidak bisa membaca ataupun menulis namun dibalik segala kesederhanaan dan keterbatasan justru membuatnya menjadi sosok pembangkit semangat untuk Soekarno sehingga ia menjadikannya sosok pejuang tangguh bagi Indonesia inggit bukan hanya seorang kekasih atau istri tetapi sebagai ibu yang membimbingnya dalam setiap jatuh bangunnya Soekarno inggit telah mendampingi Soekarno saat ia masih mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung maka itu ia harus membanting tulang sedemikian rupa demi mencukupi kebutuhan hidup keduanya berbagai macam cara ia lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama sang suami mulai dari menjahit pakaian bedak meramu jamu hingga menjadi agen sabun kecil-kecilan setelah Soekarno menyelesaikan sekolahnya di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1926 memang membuat inggit begitu bahagia karena kesuksesan Soekarno ia merupakan buah keberhasilan mendampingi sang suami dengan setia meski begitu perjuangan inggit belum berakhir karena gelar insinyur yang diraih oleh Soekarno tidak dimanfaatkannya untuk mendapatkan pekerjaan dari pemerintah Belanda pada saat itu tetapi Soekarno justru malah semakin aktif di bidang politik dan mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI dengan langkah perjuangan yang diambil oleh Soekarno maka sepasang suami istri ini harus tetap hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang istri yang setia dan sungguh-sungguh mencintai suaminya ia selalu memberikan semangat saat Soekarno menemui kesulitan dan selalu menyediakan kebutuhan Soekarno agar ia bisa berjuang terus ia juga dengan sabar mendampinginya dan menerjemahkan pidato Soekarno ke dalam bahasa Sunda setiap kelelahan ia memerlukan hati yang lembut tetapi sekaligus memerlukan dorongan lagi yang besar yang bisa mencambuknya membesarkan hatinya istirahat dielus dipuaskan diberi semangat lagi dipuji dan didorong lagi itulah ucapan inggir kesetiaan inggir menemani hidup Soekarno selama 20 tahun ternyata tidak menghentikan Soekarno untuk terpikat kecantikan Fatmawati Soekarno menginta izin untuk menikahi Fatmawati karena inggir tidak bisa memberikannya keturunan meski begitu Soekarno sebenarnya tidak ingin menceraikan inggir dan ingin menikah lagi namun tetap dengan inggir sebagai istri yang pertama namun disinilah inggir akhirnya harus merelakan Soekarno karena beliau tidak ingin dimadu oleh Soekarno pada tahun 1960 Soekarno berada di puncak suksesannya ia mengunjungi inggir yang saat itu telah berusia 72 tahun dan Soekarno berusia 59 tahun Dalam pertemuannya Soekarno meminta maaf karena telah menyakiti hati inggir namun dengan besar hati inggir menjawab Tidak usah meminta maaf kus pimpinlah negara dengan baik seperti cita-cita kita dahulu di rumah ini Tidak usah meminta maaf kus pimpinlah Tidak usah meminta maaf kus pimpinlah Terima kasih.